Terima kasih, Yesus. Kami sangat bersyukur, Tuhan, buat hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu yang sangat luar biasa bagi kami, Tuhan. Benar, Tuhan. Bahwa Engkau adalah segalanya dalam kehidupan kami, Tuhan. Yesus, Engkau sangat berharga dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau yang menjadi Tuhan, yang selalu menjadi fokus dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarpun banyak masalah dalam kehidupan kami, masalah datang silih berganti, Tuhan. Tetapi kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Maka Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami, Tuhan. Seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu, demikianlah jiwa kami rindu akan firman-Mu, Tuhan. Biarlah hari ini, Tuhan. Ruh-Mu mengurapi setiap kami, menangis setiap kami, menyertai setiap kami, sehingga kami dapat menikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Terlebih lagi kami dapat menerima firman Tuhan, yang tentunya akan menguatkan hati setiap kami, Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami hikmat marifat-Mu, sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa agar firman Tuhan ini dapat menjadi remah dalam kehidupan kami, Yesus. Kami rindu firman-Mu, Tuhan. Kami rindu sabda-Mu yang akan menguatkan setiap kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Inilah doa kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat sore, apa kabar semuanya? Semua bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya? Suji Tuhan ya? Boleh kasih jempolnya yang bisa mendengarkan dengan jelas ya? Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya, keadaan yang suka cita serta diberkati Tuhan pada hari ini. Ya, kita bersyukur kalau sampai detik ini Tuhan masih menyertai kita. Ya, masih bersama dengan kita. Hari demi hari kita lalui ya, bahkan bulan demi bulan dapat berlalu. Dan kita bisa sampai di titik ini ya, di bulan Desember tahun 2021. 2021 itu semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang bersyukur akan kasih Tuhan boleh lambaikan tangannya yang bersyukur yang di rumah. Haleluya, puji Tuhan ya? Dan bulan ini juga adalah bulan yang spesial. Kenapa spesial? Karena kita akan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus ya. 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dunia ya, lahir ke dunia ya, dalam bentuk rupa manusia untuk menyelamatkan dunia ini ya. Menyelamatkan setiap umat manusia ya, semua umat manusia termasuk saya dan saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur akan kasih Tuhan ya, di minggu yang akan datang kita akan bersama-sama memperingati kelahiran Yesus Kristus. Kita akan memaknai-nya dengan sukacita ya, dengan penuh hikmat pula ya, meskipun di rumah masing-masing. Tetapi saya berdoa agar kasih Tuhan, sukacita Natal berada di setiap rumah ya, dalam setiap hati kita di tahun ini. Jadi kita doakan, kita juga terus dukung sehingga ibadah Natal di minggu akan datang, dapat terkesan dengan baik. Dan kita dapat menerima sukacita Natal lewat ibadah Natal, GBI Graceful. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, mari kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Dan pada sore ini, saya berdoa agar firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Amen. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kabar baik bagi kita. Firman Tuhan yang akan mengajar kita, menegur kita. Bahkan di saat yang sama firman Tuhan akan menguatkan serta mengingatkan kita. Kita akan kasih Tuhan, akan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa yang siap mendengar firman hari ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau lihat apa yang menjadi topik bahasan firman Tuhan pada minggu ini. Biarlah setelah ibadah hari ini kita dapat sebuah kekuatan yang baru dalam menjalani hari-hari ke depan dalam kehidupan kita. Nah, judul firman Tuhan atau sharing pada hari ini adalah jangan stres. Coba masing-masing di rumah katakan jangan stres. Jangan stres. Coba colek kiri-kanannya. Toel sampingnya bilang jangan stres. Oke, haleluya. Kenapa sih kita tidak boleh stres? Apa yang membuat kita tidak boleh stres? Coba. Mari kita pelajari sama-sama hari ini. Kita mau lihat di kitab Matius. Bapak ibu yang ada alkitab di rumah. Boleh buka kitab Matius pasal 6, ayat 26 sampai 34. Dari ayat 25 sebetulnya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Sudah siap semuanya? Haleluya. Saya akan bacakan untuk bapak ibu dan saudara-saudari sekalian. Di situ perikopnya adalah hal kekhawatiran. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu janganlah khawatir akan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan atau minum dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi seringkali kita khawatir akan hal-hal fisik, hal-hal lahiri ya dalam kehidupan kita. Itu normal ya karena kita di dunia ini sebagai manusia kita masih saja suka khawatir akan hari-hari ke depan, akan apa yang terjadi di minggu-minggu akan datang, bahkan tahun-tahun ke depan. Kita khawatir dan tidak jarang juga kekhawatiran itu yang membuat kita menjadi stres ya. Kita seringkali memiliki rasa khawatir yang berlebihan sehingga kekhawatiran itulah yang memenuhi pikiran kita. Tetapi firman Tuhan ajarkan di sini, janganlah khawatir akan hidupmu. Wow, ini sebuah kalimat yang luar biasa ya, kalimat yang dasyat. Janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Ini luar biasa. Artinya kita diajarkan, janganlah kita khawatir atau sampai stres dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ayat 26, ini luar biasa. Pandanglah burung-burung di langit. Firman Tuhan mengajarkan kita, coba kita lihat burung-burung di langit. Kenapa kita harus pandang burung-burung di langit? Karena mereka tidak menabur dan tidak menuai. Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amen. Kita melebihi burung-burung, amen. Amen. Yes, luar biasa. Ini firman Tuhan menggambarkan, mengajarkan sebuah gambaran yang luar biasa bahwa kita melebihi burung-burung di udara. Kalau burung-burung di udara saja, Tuhan pelihara. Apalagi kita yang jauh melebihi burung-burung tersebut. Siapakah, oke ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Lihat ayat 27. Ini luar biasa. Kita diajarkan bahwa kekhawatiran itu tidak menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran itu tidak menambah sehasta pada jalan hidup kita. Artinya kekhawatiran itu tidak akan membuat kita atau tidak akan menambahkan atau mengurangi sesuatu dalam kehidupan kita. Ya, maka itu jangan khawatir. Dan, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Ini firman Tuhan menggambarkan dengan sangat bagus sekali. Kalau tadi, di ayat sebelumnya kita harus pandang burung-burung. Dan di ayat 28 kita harus memperhatikan bunga bakung. Ya, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ya, ini luar biasa. Ya, burung-burung di langit Tuhan pelihara. Ya, bunga bakung. Ya, Tuhan hiasi. Ya, ini sangat-sangat luar biasa. Ayat 29 kita mau lihat. Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Wow, ini dasyat ya. Artinya apa? Kita diciptakan Tuhan secara luar biasa. Ya, dan kita dipelihara hidupnya. Dijamin hidupnya oleh Tuhan. Amin. Bahkan Salomo saja yang katanya sangat megah kehidupannya. Sangat mewah. Tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Artinya, apalagi kita sebagai ciptaan Tuhan yang luar biasa. Jadi Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Amin. Tuhan ciptakan kita begitu indah. Begitu cantik. Begitu luar biasa. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan hari-hari dalam kehidupan kita. Ayat 30 kita mau lihat. Jadi, jika demikianlah Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hay orang yang kurang percaya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya kalau kita khawatir, kalau kita bahkan sampai stres, kita dapat dikategorikan sebagai orang yang kurang percaya. Kalau kita lihat di ayat 30, orang yang kurang percaya dan kita juga makan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sudah mengenal Tuhan, maka tidak boleh ada kekhawatiran atau hal-hal yang membuat kita stres dalam kehidupan kita. Amin? Artinya, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ayat 33, kita sudah sering baca ayat ini ya. Mungkin ini ayat hafalan kita juga ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita harus cari Tuhan terlebih dahulu ya. Look God first. Mencari Tuhan. Itu adalah hal yang pertama. Ayat 34 ini luar biasa. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Ya, ini luar biasa. Artinya kita janganlah khawatir akan hari-hari ke depan kita. Karena Tuhan senantiasa menyertai kita dan akan mencukupkan segala sesuatunya. Sehingga kita tidak perlu stres dalam kehidupan kita. Mari kita mau lihat di sini. Kalau stres itu, kalau kita belajar dari definisi, apa sih itu stres? Menurut psikolog klinis di wilayah Mill Valley, California. Dan psikolog ini sekaligus penulis The Stress Proof Brain. Psikolog ini mendefinisikannya seperti ini. Bahwa stres adalah reaksi terhadap perubahan lingkungan. Atau kekuatan yang melebihi sumber daya individu. Artinya stres itu merupakan, dalam kalimat sederhadanya, stres itu adalah reaksi yang berlebihan. Yang dialami oleh seorang manusia atau individu. Itu yang dikatakan oleh psikolog ini. Kita lihat penelitian yang dilakukan oleh Service Sleeper pada tahun 2019. Jadi ini adalah sebuah lembaga riset. Penelitian ini mengatakan bahwa banyak kota yang penduduknya mengalami tingkat stres yang tinggi. Ini adalah penelitian pada tahun 2019. Tokyo, Bapak Ibu tahu Tokyo di mana? Tokyo? Di Jepang. Tokyo menjadi kota dengan penduduk yang mengalami tingkat ketegangan tertinggi di dunia. Kalau kita pernah lihat di Youtube, atau di TV, atau di referensi-referensi manapun, bahwa di Jepang itu, penduduk di sana adalah penduduk yang workaholic. Artinya mereka selalu bekerja secara berlebihan. Dengan intensitas yang tinggi. Jadi Jepang itu, orang-orang di sana suka bekerja. Tapi kadang mereka terlalu banyak bekerja. Sehingga mereka juga, tingkat stresnya juga berhubungan dengan aktivitas mereka sehari-hari. Bagaimana dengan kita di Jakarta ini? Di ibu kota. Dikatakan di sini bahwa Jakarta berada di urutan ke-6. Wow, ini sangat mencengangan ya, Bapak Ibu. Jakarta berada di urutan ke-6 sebagai kota paling stres di dunia. Ini adalah riset dari Tempo. Lembaga Tempo.co. Ini masuk akal ya, karena sehari-hari kita lihat di jalanan sering macet. Ya, sering kalau ada sih di beberapa wilayah, kalau hujan lebat, langsung banjir. Ya, itu juga membuat penduduk menjadi stres. Ya, kehidupan perkantoran dengan beban kerja yang cukup banyak. Ya, itu juga sebagai pemicu stres. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Ya, jadi di Jakarta saja ada beberapa hal yang membuat menjadi stres. Ya, macet, banjir, pekerjaan yang berlebihan, cari pekerjaan ada yang susah juga ya, di beberapa wilayah atau bagi beberapa orang. Apalagi di masa-masa pandemi ini juga ekonomi kena dampak. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Ya, penghasilan mungkin ada yang berkurang, yang menurun, itu juga menjadi pemicu stres dalam kehidupan kita. Uang sekolah naik, ya, kebutuhan internet makin meningkat, ya, itu juga bisa membuat kita tegang. Ya. Secara spiritual, penyebab orang gagal mengatasi stresnya adalah karena kurangnya percaya atau iman kepada Allah yang mahu kuasa sebagai pemelihara dan penolong dalam kehidupan kita. Kalau tadi kita lihat ya di kitab Matius 6 ayat 30, firman Tuhan menggunakan kata-kata atau kalimat, Hai, kamu orang yang kurang percaya, kurang percaya, atau kurang iman. Bahkan di ayat ke-32 lebih lugas lagi kalimatnya. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini sangat-sangat menampar kita ya, kalimat ini ya. Bahwa satu penyebab kita gagal mengatasi stres kita karena kita kurang percaya akan penyertaan Allah yang maha kuasa. Kita seringkali terlalu fokus pada kesulitan, pada tantangan, pada kesusahan, masalah-masalah dibandingkan dengan Allah atau Tuhan yang lebih besar dari masalah-masalah kita. Ya, jadi hari ini kita mau belajar bersama-sama, begitu pun saya ya Bapak Ibu, kita mau belajar bersama-sama bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, harus meletakkan kepercayaan kita, iman kita, 100% ya, kepada Tuhan yang lebih besar daripada masalah-masalah yang kita hadapi. Amen? Karena Tuhan adalah pemelihara dan penolong dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, maka hal selanjutnya yang kita lakukan adalah kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Melakukan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa lakukan dalam aktivitas kita, dalam keseharian kita. Karena Alkitab juga berkatakan, apapun yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Sekuat tenaga artinya yang kita mampu, semampu kita. Selain itu, serahkanlah itu kepada Allah yang dapat mengerjakan segala sesuatu, yang dapat melakukan segala perkara yang melebihi kemampuan tangan untuk meraih. Bahkan kemampuan akal untuk berpikir, dan kemampuan kita untuk menjangkau. Artinya, kita harus percaya kepada Allah yang tidak terbatas. Amen? Tuhan lebih besar dari masalah kita. Amen? Stres perlu kita hindari. Karena apa? Nah, kita lihat bersama-sama. Stres tidak memberikan jalan keluar. Tidak memberikan jalan keluar. Matius 6, 26, 27 tadi, diajarkan bahwa kita memandang burung-burung di langit. Burung-burung di langit itu tidak menguntungkan bekal, namun diberi makan oleh Bapak yang di sorga. Jadi kita jauh lebih burung-burung, ya. Dan ayat deputnya dikatakan, siapakah di antar kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Jadi, stres tidak menambahkan apapun. Stres tidak memberikan jalan keluar. Terkungkung dalam stres tidak akan membuat hidup kita lebih baik. Kita harus belajar menguasai pemikiran untuk percaya bahwa Tuhan yang memegang kehidupan dan tidak akan menyiasiakan hidup anaknya. Jadi mari kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan yakini bahwa Diyalah yang akan melihara kehidupan kita. Stres itu diibaratkan sebagai jalan buntu. Kalau sudah stres, artinya kita sudah stuck, sudah buntu. Tidak bisa kemana-mana lagi. Tetapi karena Tuhan, kita punya Tuhan yang besar, maka jalan sebuntu apapun dapat dilewati. Karena Diyalah yang akan memberikan jalan keluar atas masalah-masalah dalam kehidupan kita. Amin? Yang kedua, stres tidak memberikan pertumbuhan iman. Matis 9 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Artinya sebelum kita menjalani kehidupan kita atau menjalani aktivitas-aktivitas kehidupan kita, jangan pernah lupakan Tuhan. Bahkan Tuhan harus menjadi hal yang pertama yang harus kita jumpai, temui. Seek God first. Atau look God first. Put God first. Artinya Tuhan itu harus menjadi yang pertama dalam kehidupan kita. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Janganlah khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kita seringkali khawatir ya untuk besok. Misalnya kayak gini. Besok aku masih dapat kerja enggak ya? Besok aku masih dapat gaji enggak ya? Ya kan? Kita seringkali pikir kayak gitu ya. Besok aku masih bisa makan enggak ya? Bisa bayar uang sekolah enggak ya? Bayar uang listrik, wifi, air, kuliah, macam-macam. Alkitab mengajarkan kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Artinya apa? Kita tidak perlu menumpuk beban-beban. Karena hal-hal dalam kehidupan kita telah diatur oleh Allah, oleh pemeliharaan Allah untuk dipikul bagian demi bagian. Betul bahwa masalah itu ada. Ya enggak mungkin kita terlepas dari masalah. Ya pasti dalam keseharian kita, kita selalu ada yang namanya masalah. Tetapi firman Tuhan mengajarkan jangan sampai masalah itu yang membuat kita menjadi terbeban dalam menjalani kehidupan kita. Jangan kita terlalu cemas akan hari-hari yang akan datang. Yang harus kita percaya adalah kita percaya akan pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan Allah, bahkan di tenang masalah sekalipun. Kita berdoa agar kiranya di hari-hari yang mendatang, Tuhan memberikan kita kekuatan. Bahkan memberikan kita iman lebih lagi sehingga kita mampu menyelesaikan masalah-masalah dengan hikmat Tuhan, dengan penyertaan Tuhan dan kehidupan kita. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan dan sisanya kita selesaikan dengan kemampuan kita. dengan apa yang kita bisa lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan, kita serahkan kepada Allah. Amin? Bangunlah komunikasi dengan Tuhan ketika kita stres. Karena Dia adalah Bapak yang mengerti anak-anaknya. datanglah kepada kuasa Tuhan karena Tuhan akan membawa kita kepada kedamaian dan akan menguatkan iman kita. sehingga kita mampu menjalani hari-hari ke depan dengan penuh sukacita, penuh semangat. Bahkan di tengah-tengah masalah kita tidak menjadi stres, melainkan kita terus percaya akan penyertaan Tuhan, akan rencana Tuhan, dan bahkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin? Puji Tuhan. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kita mau bersatu dalam doa, mengucap syukur buat firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa firman Tuhan mengajarkan bahwa kami tidak boleh stres, tidak boleh jadi kuatir. Betul ada masalah, betul ada tantangan, betul ada cobaan-cobaan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar bahwa di tengah masalah sekalipun kami mau percaya akan penyertaan Tuhan, akan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, Yesus. Makasih Yesus Tuhan ajar kami supaya di tengah-tengah masalah kami sekalipun kami mengandalkan Tuhan yang lebih besar dari masalah-masalah yang kami hadapi. Bahkan kami akan melihat bahwa ada kuasa Tuhan, ada pelangi Tuhan di masalah-masalah kami. Ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hari-hari ke depan supaya kami dapat mampu mengatasi masalah-masalah yang kami hadapi karena kami punya Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus biarlah firman Tuhan pada sore hari ini dapat menguatkan setiap kami dan dapat menjadi remah dalam kehidupan kami, Tuhan. Bikin kami kemampuan agar kami dapat melaksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus berkati setiap kami. Tanamkanlah firman Tuhan di dalam hati kami dan biarlah firman Tuhan yang dapat bertumbuh dalam hati kami, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus dan doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, Haleluya. Amen. Terima kasih saudara Tuhan Yesus memberkati sayfakan kepada pemimpin Fujiya. Haleluya. Haleluya.